Halo semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini saya bakal mereview mainan dari Nestle yaitu Spiderman 3 tahun 2007 dan sebelum lanjutin videonya, jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe ya bagi belum subscribe, oke? Oke guys, jadi disini saya bakal mereview mainan dari Nestle serial yaitu Spiderman 3 tahun 2007 dan dimana untuk setnya ini terdiri dari 4 karakter yang tertera di krem ini ya dan juga untuk Nestle serialnya ini dia dapat tuh di Coco Crunch kalau gak salah ya pas saya masih kecil ini saya beli untuk mengoleksi 4 macam ini menjadi satu set guys dalam set Spiderman 3 di Nestle serial Coco Crunch guys dan ya untuk Spiderman 3 itu sendiri dia di filmnya tuh di tahun 2008 ya, 2007 atau 2008 gitu karena kan ini untuk mainan ini kan keluar di tahun segitu untuk serialnya juga di tahun segitu jadi filmnya keluar, mainan pun juga keluar dari yang versi fast food sampai ke serialnya juga guys hingga figure-figurenya dan gue selama-lama lagi, kita langsung aja ke reviewnya dari yang pertama yaitu New Goblin dimana ini untuk si New Goblin penampakannya seperti ini ya guys dan untuk New Goblin ini sendiri dia adalah anaknya dari si Goblin guys yang musuhnya yang musuhnya Spiderman pertama yang musuhnya Spiderman pertama ya si Tom mau di sini ya gue gak salah nama karakter karakternya si Spiderman itu dan ini untuk ayahnya si siapa namanya yang marganya Osborn gitu nah ini untuk si New Goblin ini karakternya itu bernama Harry Osborn guys dia tuh anaknya dari dokter siapa gitu yang menjadi villain di Spiderman pertama yaitu si Goblin langkosnya yang berwarna hijau semua dan juga metalik namun kalau dia tuh berbeda guys dia bentuk baju seperti ninja dan dia memakai pedang disini dan untuk di mainannya di Nestle serial ini dia cukup detail walaupun dia ini terbuat dari karet ya terbuat dari karet dan ini seperti yang kita tahu untuk bentuk bola ini adalah bomnya dari ayahnya guys jadi senjata itu dia adalah si bom ininya nih bom kayak pumpkin gitu semacam pumpkin tapi kalau misalnya di film tuh dia berwarna kayak rada-rada hijau gitu lalu dia memakai kayak gas Max gitu dengannya baju yang saya bilang tadi kayak ninja gitu dan di belakangnya dia memakai pedangnya guys ini kalau misalnya di scene nya featherman 3 pas dia lagi ngejar si Peter Parker atau Tom Maguire ya untuk nama tokohnya nama pemeran aktornya lalu disini seperti biasa ini ada markingnya dari Nestle dan tahun 2007 dengan lisensi Marvel guys seperti ini aja untuk si New Goblin nya dan dia memakai sebuah bisa bilang ini board ya waveboard gitu waveboard kayak futuristik gitu disini kayak mesinnya gitu jadi dia tuh di seharusnya ya kalau misalnya detail banget dia di bagian depan sama belakang tuh kayak ada kayak pemicu buat dia jalannya gitu tapi ini karena ya namanya mainan dari Nestle lah jadi oke ini udah cukup detail banget ini udah bagus sangat mirip seperti di film cuman ada beberapa doang yang kurang tapi jadi worried worried aja lah gitu dan oke kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Sandman dimana dia adalah musuh atau villain di Spiderman 3 musuhnya si Spiderman atau ya Peter Parker dan seperti ini adalah tampilannya dia menjadi Sandman ini terjadi dia tuh pas dan ini adalah seorang napi ya kalau nggak salah di film itu seorang napi dan dia kabur hingga masuk sebuah kubangan gitu kayak buat meneliti sebuah pasir yang sangat banyak dan dia ikut terseret lalu menjadi seperti ini guys yaitu menjadi villain yang bernama Sandman dan seperti ini untuk karakternya guys si Sandman ini ya jadi dia tuh kekuatannya bisa menyeret seluruh pasir yang ada di daratan gitu dan ya di ceritanya atau di filmnya itu dia sempet kewalahan si Spiderman itu kewalahan melawan dia karena emang di bumi ini banyak ya pasir kayak debu itu tetap masuk pasir gitu jadi agak susah juga melawan dia bisa melawan dia tapi harus di daerah sekitar kayak pembuangan air gitu dia kalah apalagi Spiderman menjadi Spiderman hitam itu yang diinin sama tuanya Venom ya apa saya namanya saya lupa pokoknya pas menjadi Spiderman hitam yang dipontaminasi oleh Venom dan dia kalah guys peseret arus air namun dia hidup lagi karena emang pasir udah kering gitu jadi dia bisa gak butuh badan lagi menjadi Sandman ini guys dan cukup simpel untuk detailnya ini bajunya baju kayak narapidana gitu ini baju dari awalnya dia masuk penjara hingga menjadi Sandman gak pernah berubah dan sama di belakang badan ini ada markingnya guys tahun 2007 dari desensi Marvel lalu ini dari Nestle guys pun lebih seperti ini aja untuk si Sandman ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Venom dimana ini adalah villain juga di Spiderman 3 lalu sebelumnya sebelum Venom menjadi seperti ini tampang yang agak menyeramkan seperti ini dia bentuknya tuh seperti Spiderman pada umumnya cuman berwarna hitam guys dan setelah kayak semacam kayak sesuatu yang lengket gitu pokoknya Venom tuh bentuk-bentuk seperti itu dan kalau misalkan menempel kepada manusia dia bakal seperti ini guys tampilannya dan Venom juga udah dibuat juga di versi filmnya sendiri tuh tau pokoknya tuh tau saya juga belum lihat juga jadi gak tau alurnya gimana tapi di Spiderman 3 ini dia jahat guys karena dia ini kayak mutasi gitu ya dan sosok dibalik Venom ini adalah rivalnya si Spiderman atau iya dalam pekerjaannya untuk fotografi dia benar-benar kayak iri gitu karena si Peter Parker kalau membungi dia dan dia menjadi Venom sungguhan guys bukan ya Venom yang cuma kaleng-kaleng gitu yang di Spiderman itu berwarna hitam doang tapi emang kekuatannya hebat sih bisa ngelawan sih Sandman guys dengan disini untuk si Venomnya ketahuan ini laba-labanya truki-kuki gini untuk kakinya dan tampak menyeramkan dari sepul di giginya ini dan matanya nih Venom banget maksudnya dalam karakter di filmnya juga mirip dan dia juga karena mutasi jadi kayak seperti monster tangannya juga nih rada berotot juga dan dibelakang sama ada logo Spiderman nya juga tapi Spiderman versi phone versi Venom dan markingnya di kepala guys dia ada Nestle terus ada resensi dari Marvel tahun 2007 untuk pembuatan mainannya ini guys dan oke kita lanjut untuk yang terakhir yaitu Spiderman guys dimana ini untuk Spiderman atau main karakter dari Spiderman 3 dan seperti ini untuk tampilannya guys seperti biasa untuk Spiderman disini ada bagian matanya dan ini ya menciri khaskan Spiderman nya si Tobey Maguire guys atau ya awal mula Spiderman nya guys sebelum ada Amazing Spiderman dan juga yang terbaru Far From Home dan kawan-kawannya hingga yang terbaru ini kemunculan film yang terbaru ini Spiderman 3 yang menggabungkan 3 Spiderman yaitu Spiderman Tobey Maguire terus yang Tom Holland sama yang satu lagi yang agak jatik siapa ya saya juga lupa guys tapi ada 3 apakah ada 3 macam gitu loh dan juga di gamenya beda lagi guys ini ada yang Spiderman hitam ada yang mana banyak pokoknya apa untuk animasi Spiderman ini sendiri dia banyak versinya guys seperti ini untuk tampilannya seperti yang kita tahu ini ada tampilan awalnya Spiderman film di tahun lawas 2010 ke bawah sangat simpel dan juga ini ada logo Spiderman nya di bagian dadanya guys cukup simpel di belakangnya juga sama ini ada logo Spiderman juga laba-labanya dan markingnya ini dia random guys tempatnya di bagian tangan ada di bagian punggungnya juga ada bahkan di bagian pergelangan kakinya juga ada guys dan sama untuk markingnya ada Nestle disini lalu disini ada marking 2007 dari Marvel guys dan untuk Spiderman ini memang cukup epic sekali cuman sayangnya di film ini dia agak gantung guys sekarang di Spiderman 3 tuh pas lawan si Rino udah selesai aja gitu jadi ya kira-kira seperti itu aja untuk filmnya dan kira-kira seperti ini aja untuk set si Spiderman 3 serial dari Koko Kran guys untuk setnya seperti ini dan kita lanjut untuk ke sesi cara bermainnya gimana ya oke 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 guys jadi ini ada sesi cara bermainnya dari set Spiderman 3 tahun 2007 di Nestle Koko Kran jadi dalam 4 mainan ini cara bermain itu yaitu kita mengisi dengan air guys nah disini saya udah siapin mangkok yang berisi dengan air dan oke kita langsung isi saja untuk 4 mainan ini kita langsung bakal timelapse aja ya biar lebih cepat oke oke guys jadi ini udah diisi semua untuk semua karakter atau ya setiap karakter di set Spiderman 3 pada Nestle Koko Kran tahun 2007 dan oke kita akan tahu cara bermainnya gimana jadi cara bermain itu adalah sebelumnya udah kita isi dengan air untuk 4 karakter ini dan yang kedua yaitu kita bakal menembakannya ke salah satu karakter yang sudah saya buat nih dalam versi kertas ya jadi dia tuh kayak semprotan gitu guys cara bermainnya kayak nyemprot air gitu jadi pas kita pencet air bakal keluar guys dan seperti ini untuk cara bermainnya saya mau pakai yang Spiderman aja dan oke setelah itu langsung dilanjut sama yang lainnya guys oke kita lihat untuk yang Spiderman gimana guys nah kurang lebih seperti itu aja untuk yang Spiderman dan oke kita lanjut untuk yang New Goblin guys kita coba gimana lalu ini untuk yang New Goblin kita lanjut untuk yang Venom dan yang terakhir ini si Spiderman guys dan monster pun akan kalah ya 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 dan kiri kiri seperti itu aja untuk cara bermain di mainan set Spiderman 3 tahun 2007 Nestle Koko Kran guys oke guys thanks buat yang udah nonton video ini atau udah stay di channel ini dan jika kalian suka dengan video ini jangan bantuk like komen di bawah jika kalian punya set ini juga atau suka dengan animasi Spiderman atau ya suka dengan film Spiderman 3 juga lalu share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tau juga tentang channel ini dan video-video terbaru dari channel ini juga lalu untuk yang belum subscribe subscribe juga ya di channel ini see you next video dadah selamat menikmati !!! selamat menikmati 際